Dari mulut macan ke mulut harimau jilid 7. Biarpun sudah terangah-engah karena kondisi tuanya, Tabib Tian langsung menerobos ke dalam kamar dan melihat seorang pemuda gagah, terkapar dengan muka biru dan mulut berdarah, napasnya kempas-kempis. Itulah Ciyok Yanbok, adik Ciyok Janlim, yang dikabarkan minum racun. Sepasang telapak kakinya juga nampak dibalut, entah kenapa. Ambil air bersih, cepat perintah Tabib Tian, sambil ia sendiri menurunkan kotak rotan dari gendungannya dan dengan sigap mencari bahan-bahan yang diperlukan. Ciyok Yanlim datang membawa semangkuk air, Tabib Tian mencampurkan ramuannya ke air dan diaduk dengan jari telunjuk saja saking tergesa-gesanya, kemudian diminumkan kepada Ciyok Yan. Bok meskipun dengan paksa. Ciyok Yanlim dan Siou Hiang Bwe ikut membantu. Siou Hiang Bwe juga sedang berdoa dalam hatinya, memohonkan kesehatan dan akal sehat bagi Ciyok Yanbok. Sebagian besar ramuan itu dapat diminumkan, sebagian kecil tumpah di lehernya dan nadanya. Ramuan itu akan membuatnya muntah-muntah sebentar lagi, dan sebagian besar racunnya mudah-mudahan ikut terkuras. Kalau demikian, ada harapan. Ciyok Yanlim mengangguk-angguk, biarpun wajahnya masih menunjukkan rasa cemas. Eh, di mana istrimu dan anak-anakmu? Kenapa rumahmu seperti ini? Ciyok Yanlim menjawab, tadi istrikulah yang memergoki adikku minum racun tapi tak sempat mencegah. Lalu iaku suruh pergi ke tempat guru muda Pangsebun, dia adalah tokoh yang cukup berwibawa atas diri adikku. Sedang anak-anakku titipkan ke tetangga sebelah, aku hanya khawatir anak-anak itu akan melihat peristiwa menakutkan di depan mati mereka dan akan membekas di jiwa anak-anak itu sampai mereka dewasa. Tabib Kian mengangguk-angguk. Adikmu adalah anak muda yang bersemangat tinggi, aku sering bertemu dengannya, bahkan dia termasuk anggota yang menonjol dari regu keamanan kota. Kenapa anak muda sebersemangat ini tiba-tiba ingin mati? Aku tidak tahu, Tabib Kian. Aku hanya menduga-duga saja, mungkin karena dalam beberapa hari ini dia sering ditegur oleh teman-temannya sendiri, sesama anggota pengawal kota. Ditegur soal apa? Ditegur teman saja kok sampai minum racun. Katanya ditegur soal kemampuannya yang menurun sebagai pengawal kota. Dulu, ketika pengawal kota baru saja dibentuk, adikku adalah orang yang pertama bisa berjalan di atas api dengan kaki telanjang, menusuk lidah, menggoreng tangan dan sebagainya. Mendahului teman-temannya. Tetapi belakangan ini, ia mengeluh kepadaku dan mengaku bahwa kemampuannya itu tiba-tiba menurun, sementara teman-temannya meningkat, ia jadi malu, apalagi teman-temannya sesama pengawal sering menegurnya. Suatu kali ia dekat berjalan di atas api dan kakinya melepuh, padahal sebelumnya belum pernah demikian, Cioq Jan Lim bertutur sambil menunjuk sepasang telapak kaki yang dibalut itu. Tak tahan si Yauh yang BWE berkomentar, memangnya kalau tidak jalan di api, lalu bukan manusia. Celetukan itu berdasarkan pikiran normal si Yauh yang BWE, tak terduga mengundang tatapan aneh dari Cioq Jan Lim. Tabib Kian merasa tidak enak kepada Cioq Jan Lim dan buru-buru menjelaskan, maklum aku bukan orang sengtin, dan belum paham soal kepercayaan di sengtin ini. Jangan taruh di hati. Cioq Jan Lim mengangguk. Lanjutnya, adikku merasa dirinya sudah tidak berharga lagi. Berhari-hari dia memuja di depan patung Panglima Langit, mohon kekuatan gabnya dipulihkan, tetapi makin lama malahan keinginannya untuk bunuh diri makin kuat, sampai tidak tertahan lagi. Dan beginilah akibatnya. Hampir saja mulut si Yauh yang BWE bergerak untuk mengomentari lagi, tetapi tidak jadi. Kuatir menyinggung perasaan orang sengtin. Ketika itulah di perut Cioq Jan Bok terdengar suara keruyukan keras seperti suara lapar. Suara keruyukan itu naik ke dada, lalu ke leher. Tabib Kian cepat berkata, telungkupkan tubuhnya. Cioq Jan Lim dan si Yauh yang BWE bekerja sama menelungkupkan tubuh si anak muda yang minum racun tadi, dengan bagian wajah sengaja dijulurkan agak ke lantai. Mulut si pemuda terbuka, dan keluarlah isi perutnya lewat mulut. Tabib Kian memijit-mijit punggungnya, mendorong agar muntah lebih banyak lagi. Meskipun muntahan-muntahan berikut tidak sebanyak yang semula, tetapi masih ada beberapa kali lagi, dan memenuhi lantai tanah dari keluarga sederhana itu. Bau muntahan tentu saja tidak enak. Cioq Jan Lim dan si Yauh yang BWE sampai menutup hidung. Tapi Tabib Kian justru berjongkok sambil mencium-cium bau muntahan. Itu, lalu katanya dengan lagak-lagak, racunnya keluar sebagian besar. Ada harapan tertolong. Tubuh yang tertelungkup itu ditelentangkan kembali dan diganjal bantal. Mukanya yang semula kebiru-biruan nampak sudah agak putih. Pucat tapi normal. Napasnya juga lebih kuat. Tabib Kian kembali meramu obat. Sambil bicara, obat saja takkan berguna kalau K sebagai kakaknya tidak dapat mengubah pikirannya yang ingin mati. Paham? Cioq Jan Lim mengangguk. Akanku bujuk terus dia. Aneh-aneh saja orang ini. Ada yang seperti Giam Lok, yang sakit sampai hampir mati, katanya karena menolak untuk jadi seperti yang lain, menjadi didaya dengan kekuatan gaib, dan kata ibunya itu karena kemarahan penguasa-penguasa di langit. Yang ini malah kebalikannya, begitu kecewa kehilangan kekuatan gaib sampai ingin mati. Sementara si Yauh yang BWE tidak ikut bicara, ia hanya memperhatikan kamar yang sederhana itu. Di dinding kamar yang dari papan tertempel gambar seorang yang seperti Panglima Perang Jaman Purba, membawa Trisula, sedang menerjang lautan api dengan sikap gagah. Lukisan itu tepat di atas bagian kepala tempat tidur. Diam-diam si Yauh yang BWE membatin, mungkin inilah tokoh dunia gaib yang dipuja oleh anak muda ini, yang memberinya kekuatan untuk menginjak api tanpa terluka. Di pojok ruangan tersandar sebatang tombak Trisula yang agaknya menjadi senjata andalan Ciok Jan Lim sebagai pengawal kota. Meniru tokoh pujaannya. Di sisi lain ada sebuah meja kecil, di atas meja ada pedupaan yang apinya padam, ada lilin, dan yang ditaruh di situ hanya sehelai ikat kepala berwarna kuning yang terlipat rapi. Tapi ikat kepala itu ada huruf-huruf anehnya, seperti yang tertera di bendera-bendera besar di depan rumah almarhum Ciokan si Guru Silat tadi. Si Yauh yang BWE jadi ingat rumahnya di Lemkoan. Ayah Si Yauh yang BWE memuja belasan makhluk gaib yang dibuat patung-patungnya. Tetapi yang paling dipuja ayahnya ialah Dewa Cahaya yang dari Persia, yang ditaruh di ruang pemujaan bawah tanah. Dewa yang dipuja semua orang Pek Lian Kau, Sekte Teratai Putih, baik yang Pek Cong, golongan utara, maupun yang Lem Cong, golongan selatan. Apakah yang dipuja orang-orang Seng Tin ini sama orangnya dengan yang dipuja-puja di Lemkoan? Tidak lama kemudian, istri Ciok Yan Lin datang bersama-sama dengan Pang Sebun, Cu Tong Liang, dan Lui Kong Sim. Cu Tong Liang heran melihat Si Yauh yang BWE ada di situ pula. Aku, kau di sini? Ya, kakak Liang. Aku menemui Paman Kian. Sementara Pang Sebun tidak sempat mengubris yang lain-lain lebih dulu, langsung mendekati ke pembaringan Ciok Yan Wok dengan wajah cemas, lalu tanyanya kepada Ciok Jan Lim, saudara Ciok, bagaimana keadaannya? Membaik. Tabib berhasil mengeluarkan sebagian besar racunnya. Pang Sebun menganggun-angguk. Syukurlah. Dia masih muda, masih punya masa depan yang panjang dan banyak kesempatan, jangan putus asa hanya oleh kegagalan-kegagalan kecil. Adiku menyebutnya kegagalan besar yang tak terpulihkan lagi. Bangkitkan semangatnya kembali, aku akan sering mengunjunginya, kata Pang Sebun. Ciok Jan Lim sekeluarga kegirangan mendengarnya, merasa mendapat kehormatan besar bahwa rumah mereka akan sering dikunjungi Pang Sebun sebagai tokoh terkemuka di Seng Tin. Sementara istri Ciok Jan Lim sudah mengambil pasir untuk ditabur-taburkan di muntahan Ciok Yan Wok tadi sebelum disapunya. Terdengar Ciok Yan Wok merintih pelan, tanda kesadarannya mulai pulih. Terdengar rintihannya pelan, buat apa kalian halangi aku mati? Aku sudah tidak berguna, bahkan Pang Lima Api sudah memberi mimpi kepadaku agar aku pergi dari dunia ini saja, katanya ada kehidupan yang lebih baik di dunia sana. Pang Sebun dan lain-lainnya cepat-cepat menghibur Ciok Yan Wok. Menumbuhkan semangat dan harapan. Yang tidak ikut menghibur hanyalah Lui Kong Sim. Penanggung jawab keamanan yang Mengangkat dirinya sendiri itu cuma bersandar dekat pintu kamar sambil memperhatikan segala yang terjadi di kamar itu dengan sikap dingin. Dalam hatinya ia berkata, kenapa tidak dibiarkan mati saja, dan harus diberi harapan kosong? Kota Seng Tin tidak layak dihuni makhluk lemah dan cengeng seperti Yan Wok. Tabib Kian kemudian memberi ramuan untuk menguatkan badan. Meskipun dengan agak dipaksa dan dibantu orang-orang, obat itu terminum juga olehnya. Dia harus beristirahat, kata Tabib Kian. Semua harus keluar, agar udaranya segar. Tetapi harus ada yang bergiliran mengawasinya. Tanpa dikatakan pun semuanya maklum arah tujuan kata-kata Tabib Kian, yaitu agar pemuda itu tidak mencoba bunuh diri lagi. Orang-orang itu kemudian keluar dari kamar, kecuali istri Chiok Jan Lim. Di ruang depan, setelah semuanya mengambil tempat duduk, Chu Tong Liang lalu memperkenalkan Xiao Yang Bwe dengan Pangsebun. Habis diperkenalkan, Pangsebun dengan simpatik berkata, Nona Xiao, berkunjunglah ke rumahku. Isteriku dan putriku pasti senang menerimamu, Nona Xiao. Sikap Pangsebun itu sedikit banyak agak mengobati kekecewaan Xiao Yang Bwe setelah gadis itu mendapat sikap ketus janda giam serta kegalakan iao kengbeng terhadap adiknya. Sendiri, ingin Xiao Yang Bwe memenuhi undangan itu, tetapi ia tidak mau meninggalkan Tabib Kian begitu saja. Terima kasih, Chuong Pang. Tunggu. Aku sahabat saudara Chu, jadi kau, Nona Siu, rasanya lebih enak kalau memanggilku kakak bun saja. Tidak usah pakai tuon-tuanan segala. Itulah adat kota-kota kecil yang serba ceplas-ceplos, dan Xiao Yang Bwe menyenanginya. Baiklah, kakak bun, aku berterima kasih untuk undanganmu dan suatu hari akanku penuhi undangan kakak. Tetapi aku harus menemani pamantian menjenguk beberapa orang lagi. Sementara itu, Lui Kong Sim agaknya tidak betah dalam suasana ramah tamah itu. Katanya kepada semua orang, aku harus segera pergi, masih banyak pekerjaan. Aku harus benar-benar mengawasi tingkah laku warga kota ini agar tetap dalam ajaran suci guru Wang. Jangan sampai ada yang menyimpanginya dan menimbulkan kemarahan penguasa-penguasa di langit. Lalu dengan dada membusung, Lui Kong Sim meninggalkan rumah Chiok Yan Lem itu. Aku tidak pernah melihat dia ikut latihan dalam kelompok pengawal kota. Jawab Pangsebun, ia memang bukan anggota pengawal. Ia dan teman-temannya membentuk kelompok sendiri, dan kelewat rajin mengawasi tingkah laku orang-orang. Tidak ada yang menugaskan tetapi ditugaskan diri sendiri. Tabib Kian disertai si Yauh yang BWL lalu meninggalkan tempat itu. Disusul Pangsebun dan Cutong Liang. Tinggal keluarga Chiok yang harus tetap waspada agar Chiok Yan Bok tidak mengulangi usaha bunuh dirinya. Kotanya tidak berbeda dengan kota-kota lain, kakak Yok. Si Yauh yang BWL menceritakannya kepada Liu Yok ketika makan malam. Penduduknya ada yang judes, ada yang galak, tetapi juga ada yang ramah dan simpatik. Akiu mendapat beberapa ternan baru, saudara Liu, Cutong Liang menambahkan. Liu Yok mengangguk-angguk sambil mengunyah makanannya. Kemudian Si Yauh yang BWL berkata, hanya saja, karena kota itu belum lama mengalami penindasan oleh gerombolan penjahat yang punya ilmu hitam, maka setelah mereka dibebaskan oleh yang namanya Wang Lu Siok, penduduk kota agak keranjingan menuruti ajaran-ajaran Wang Lu Siok sebagai perlindungan terhadap sihir jahat, katanya. Bahkan keranjingannya agak keterlaluan, menurutku. Tetapi Cutong Liang coba membela warga Sengtin. Itu ajar saja. Ibarat orang kelaparan yang tiba-tiba ketemu makanan, tentu ia jadi rakus dan tak terkendali, tetapi setelah kinyal maka sikapnya pun akan normal kembali. Kembali Li Uyuk cuma mengangguk-angguk karena mulutnya masih sibuk mengunyah. Tabib Kian yang juga makan malam bersama di sekitar meja itu, ikut bicara, menurut penilaian ku, banyak orang Sengtin berubah tabiatnya, tidak seperti dulu. Apakah gara-gara ajaran guru baru itu, atau gara-gara pengalaman pahitnya beberapa saat yang lalu, aku kurang tahu. Sedikit-sedikit mereka omong soal makhluk-makhluk suci, dewa dan entah apa lagi. Paman tidak percaya. Sampai saat ini, aku hanya percaya khasiat obat-obatan. Aku juga percaya ada alam gaib, tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan dunia kita. Cutong Liang dan Xiao Yang BWE berharap Li Uyuk membantah kata-kata tabib Kian itu, namun Li Uyuk malah menyibukkan diri dengan makanan-makanan di meja. Makanan-makanan buatan Xiao Yang BWE itu memang lezat. Kakak Yok, boleh aku besok berkunjung lagi ke sana? Tanya aku. Entah kenapa, aku merasa ada banyak yang harus kulakukan di kota kecil itu. Sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan mimpi-mimpi yang pernah ku ceritakan kepada kakak Yok. Li Uyuk belum menjawab, malah Cutong Liang yang sudah balas bertanya kepada Xiao Yang BWE, Aku, apa yang akan kau lakukan di kota itu? Aku menemukan beberapa orang warga Seng Tin yang perlu didekati, diberi semangat. Ditimbulkan harapannya, karena mereka membutuhkan. Misalnya siapa? Giam Lok, dia sakit keras. Namun dia kurang mendapat kata-kata pembangkit semangat dari ibunya sendiri. Ibunya bahkan terus menekan Giam Lok untuk mengikuti tuntutan ajarannya Wang Lu Siok. Hati-hatilah, akui, Cutong Liang memperingatkan. Jangan sampai kau memberi semangat kepada Giam Lok tetapi dengan menentang keyakinannya Giam, sebab keyakinannya Giam itu adalah keyakinan hampir seluruh orang Seng Tin. Tentu, aku tidak ingin ribut dengan siapapun. Selain Giam Lok juga ada Ye Ao Sin Lan yang dipukuli kakaknya sendiri, Chiok Yan Bok yang putus asa dan ingin bunuh diri. Cutong Liang berkata, Kukira, asal kau melakukan dengan baik, kau takkan bentrok dengan pengikut-pengikut ajaran Wang Lu Siok. Sedikit banyak ku tahu ajaran Wang Lu Siok dari pangsebun, ajarannya baik kok. Mengajari orang-orang untuk menjalani ajaran suci agar menyenangkan penguasa-penguasa di langit. Biarpun berbeda dengan kita, tapi baik, kan? Dan jangan lupa, akui, kau berjanjilah untuk berkunjung ke rumah pangsebun. Dia itu tokoh terkemuka, dan baik sekali. Siow yang BWE berpaling kepada Li Uyok. Ijinnya saja belum diberikan oleh kakak Yok. Li Uyok menjawab, Lo, memangnya aku ini ayahmu dan kau masih bocah ingusan, sehingga harus minta izin kepadaku? Lakukanlah apa yang kau pikir baik. Dan hati-hati. Hati-hati terhadap apa, Saudara Li Uyok? Orang-orang Sengtin Ramatamah, kok, Sahut Cutong Liang. Bukalah bukan hanya metu jasmani, tetapi juga metu hati. Hati-hati terhadap apa yang tak terlihat. Tidak ada perangkap yang terlihat terang-terangan sebagai perangkap, pastilah perangkap itu dipoles atau diselubungi sehingga terlihat tidak berbahaya, bahkan menarik. Cutong Liang tertawa sambil teleng-geleng kepala, Saudara Liu, kau ini terlalu banyak curiga. Kakak Liang, kalau ku anjurkan kau hati-hati, apakah itu kau sebut terlalu curiga? Kalau aku curiga, mungkin aku akan menganjurkan kalian tidak ke Sengtin. Suatu kali Saudara Li Uyok perlu pergi sendiri ke Sengtin, dan Saudara akan melihat baiknya orang-orang Sengtin. Apakah dalam kata-kataku tadi ada yang menuduh orang-orang Sengtin jelek, jahat, buruk? Cutong Liang bungkam, namun sebenarnya ia sedang heran kepada diri sendiri, bahwa dalam dirinya tiba-tiba ada perasaan ingin menentang Liu Yok. Bahkan mirip perasaan benci. Cutong Liang. Heran, dari mana perasaan yang belum pernah dimilikinya itu? Ketika pagi tiba, dan Tabib Kian serta tamu-tamunya sudah sarapan pagi, Cutong Liang dan Xiao Yang BWS siap menuju ke Sengtin kembali. Mereka akan ke rumah keluarga Pangsebun. Kali ini Tabib Kian tidak ikut. Ia hanya menitipkan beberapa bungkus obat, ada yang untuk Giam Lok, ada yang untuk Ciyok Yan Bok, dan beberapa pasien lagi. Xiao Yang BWS tidak keberatan dititipi, sebab dengan mengantar obat-obat itu ia jadi punya alasan untuk mengunjungi orang-orang itu. Xiao Yang BWS sebetulnya juga ingin mengunjungi Ye A. O. Sin Lan, tapi tidak ada titipan obat dari Tabib Kian untuk gadis itu. Lalu Xiao Yang BWS mengambil dan membungkus sendiri obat untuk Ye A. O. Sin Lan dari rak bahan obat-obatan milik Tabib Kian. Sebagai putri seorang Tabib di Lemkoan, Xiao Yang BWS dapat mengenali bahan-bahan obat yang diperlukan untuk memar-memar karena dipukuli. Berbekal bungkusan-bungkusan obat ke berbagai alamat, Xiao Yang BWS dan Cutong Liang melangkah menuju sentin melewati padang ilalang yang bermandi cahaya matahari pagi itu. Sambil melangkah, Cutong Liang berkata, Aku akui, tindakanmu kali ini benar. Kau harus berani melakukan sesuatu yang kak sendiri anggap benar. Bukan selalu didikte oleh Saudara Li Uyok. Xiao Yang BWS kaget mendengar kata-kata macam itu. Kakak Liang, seingatku, sejak dulu kakak Hiok tidak pernah memaksakan kehendak atasku. Ku akui pengaruhnya atas diriku, care berpikirku, tetapi apapun selalu kami bicarakan dengan bebas. Aku pun sering berdebat dengannya. Begitu juga kali ini, aku dibebaskan. Nasihatnya tidak mengikat, hanya bersifat anjuran dan bukan larangan atau perintah. Kalau kau sudah melihat kehebatan orang-orang sentin dan ajaran yang mereka anut, kau akan tahu bahwa Saudara Li Uyok belum apa-apa dibandingkan Wang Lu Siok. Kakak Liang, rasanya aku menangkap rasa ketidaksenanganmu terhadap kakak Hiok. Kenapa? Kakak Hiok menyakitimu. Kata-kata Xiao Yang BWS seolah air dingin yang mengguyur kepala Cu Tong Liang, dan kembali ia heran terhadap diri sendiri. Ya, aneh, kenapa dalam dirinya ada ketidaksenangan terhadap Li Uyok? Apakah ketidaksenangan itu dari dirinya sendiri, atau dari yang lain? Ia bungkam terhadap pertanyaan Xiao Yang BWS, sehingga Xiao Yang BWS bertanya lagi, atau kakak Liang begitu kagum terhadap orang-orang sentin, lalu kakak Hiok kelihatan tidak ada artinya. Cu Tong Liang benar-benar ngeri mengiakan kata-kata Xiao Yang BWS itu. Seperti takut melihat cermin karena sadar wajahnya coreng-mereng. Kalau benar kata-kata Xiao Yang BWS, alangkah buruk sikapnya. Li Uyok sudah menolongnya dari kelumpuhan total, dan sekarang ia tiba-tiba tidak menyenangi Li Uyok tanpa alasan. Tetapi, apa sebabnya? Apa alasan terjadinya perubahan dalam dirinya itu? Semakin mengherankan lagi, Cu Tong Liang tidak berani mengakui itu terang-terangan di depan Xiao Yang BWS. Dulu, masalah sebesar apapun berani ia beberkan kepada Li Uyok dan Xiao Yang BWS. Kemana gerangan semangat keterbukaannya dan lapang dadanya? Apakah sudah terkikis hanya dalam waktu beberapa hari sejak menikmati penghormatan orang-orang sentin? Bukan hanya Cu Tong Liang heran kepada diri sendiri yang berubah, Xiao Yang BWS pun heran oleh perubahan itu. Xiao Yang BWS rasakan seolah yang berjalan di sampingnya ini bukan Cu Tong Liang yang biasa ia kenal, tetapi Cu Tong Liang yang agak berbeda. Beberapa waktu kemudian, mereka sudah memasuki sentin dan langsung menuju ke rumah Pangsebun. Di jalan-jalan, Xiao Yang BWS heran melihat orang-orang amat menghormati Cu Tong Liang. Mereka amat menghormatimu, Kak. Ya, karena aku membantu melatih para pengawal kota. Melatih dalam penghoat, teori kemiliteran. Lalu mereka tiba di rumah Pangsebun, dan dengan sikap akrab Cu Tong Liang memasuki rumah itu tanpa banyak basa-basi. Seorang pelayan keluarga Pang yang sedang menyapu halaman depan pun memberi hormat kepada Cu Tong Liang. Pangsebun dan istrinya menyambut mereka dengan ramah. Kata Pangsebun, sungguh tepat kata-kata akun. Pagi ini ia mendesak ibunya untuk menyediakan hidangan enak menyambut tamu, padahal aku sendiri belum tahu kapan nona Xiao akan kemari. Kata akun, AHWE yang memberitahunya semalam. Cepat-cepat Cu Tong Liang menjelaskannya kepada Xiao Yang BWE, kuatir Xiao Yang BWE keburu berpikiran bahwa kemampuan gaip akun. Itu adalah kemampuan yang jahat, puteri dari saudara Pang ini punya semacam, firasat yang tajam sekali, mudah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Xiao Yang BWE mengangguk-angguk. Mereka lalu beramah-tamah, tak lama kemudian akun sudah muncul dengan wajah yang bulat segar, tak ketinggalan boneka porselen AHWE di tangannya. Dengan gaya kanak-kanaknya, tanpa afauruh, akun memperkenalkan diri pada Xiao Yang BWE, kakak BWE, namaku akun. Melihat anak kecil manis ini, Xiao Yang BWE jadi senang, dan ia menyahut, Dari mana kau tahu nama kakak, anak manis? AHWE yang memberitahu. AHWE ini sahabatku, jawab akun sambil menunjukkan boneka porselennya. Aku tidak bisa hidup tanpa AHWE. Xiao Yang BWE agak merasa kurang enak hatinya mendengar kata-kata itu. Pikirnya, apakah karena terlalu sering bermain dengan bonekanya, lalu pelan-pelan terbentuk rasa keterkaitan yang makin kuat dengan bonekanya? Sementara Cu Tong Liang melihat perubahan wajah Xiao Yang BWE lalu memisikinya, hanya khayalan anak-anak. Tetapi Cu Tong Liang merasa sendiri bahwa ia tidak percaya dengan kata-katanya sendiri. Ia teringat peristiwa sepatu AHWE dulu, yang sampai kini tak memperoleh jawaban memuaskan. Yang ada hanya dugaan-dugaan yang agak dipaksakan untuk masuk akal tetapi tidak ada bukti yang kuat. Akun kemudian menggerak-gerakan bonekanya, dan berbicara, AHWE yang memberi salam kepada kakak BWE. ABWE bilang, kakak BWE cantik seperti didadari. Xiao Yang BWE pun menyesuaikan diri dengan alam kanak-kanaknya Akun. Terima kasih, AHWE. AHWE juga cantik. Beberapa detik Xiao Yang BWE merasa ada angin dingin yang merabat punggungnya. Tetapi ia tidak ambil pusing, ia anggap itu sekedar angin karena kebetulan Xiao Yang BWE duduk membelakangi jendela ruangan tengah yang terbuka. Kakak BWE, AHWE bilang dia ingin bersahabat dengan kakak dan ingin tolong menolong dengan kakak, boleh. Kali ini jauh di dasar hati Xiao Yang BWE sayut-sayut seperti ada semacam nut bahaya atau alarm yang memingatkan Xiao Yang BWE agar menolak uluran AHWE itu. Namun Xiao Yang merasa sulit melakukannya, bagaimana tega berkata tidak kepada anak kecil berwajah semanis Akun? Akhirnya Xiao Yang BWE menjawab samar-samar, kakak senang bersahabat dengan anak-anak manis. Pangsebun dan istrinya nampak lega melihat terjalinnya keakraban antara Xiao Yang BWE dan putri mereka. Biasanya, setiap kali Akun berbincang dengan orang, suami istri itu sudah was-was jangan-jangan AHWE akan dibuat marah dan mengutuk lawan bicaranya. Soalnya di sentin sudah beredar semacam kepercayaan, katanya kalau Akun mengutuk, pasti akan benar-benar terjadi. Orang-orang sentin percaya bahwa sakit kerasnya Giam Lok adalah karena kutukan Dewa melalui mulut Akun. Anggapan orang sentin itu membuat pangsebun suami istri sering tertekan sendiri, biarpun tak ada orang sentin yang berani menudingnya terang-terangan karena hormat kepada pangsebun. Kakak BWE, kalau kakak ingin berjalan-jalan, aku akan mengantarkan. Terima kasih, Akun. Kakak memang harus mengantarkan obat dari tabib kian kepada beberapa orang di sentin ini. Nyonya Pang kemudian menukas, tetapi Nonasyu harus sarapan pagi dulu di sini. Di depan si Yauh yang BWE, Akun benar-benar menunjukkan dirinya sebagai anak yang sangat manis dan penurut. Dengan wajah berseri-seri ia berkata kepada ibunya, Ya, ibu. Aku dan AHWE akan menunggu di depan. Lalu melangkah pergilah anak itu dengan setengah berlompatan. Suami istri si Pang heran. Tidak biasanya Akun bersikap begitu. Hari-hari belakangan, Akun malah sering membuat sedih kedua orang tuanya karena terbukti beberapa kali berbohong, namun bila ditegur maka akan marah, dan kemarahan anak dewa itu membuat gentar seisi rumah sehingga tidak berani menegur lagi. Sekarang, punya ilmu apakah si Yauh yang BWE sehingga Akun begitu manis? Nona Siau, ku dengar kota kelahiranmu, Lemkoan adalah sebuah kota bandar sungai yang ramai dan masakannya enak rak, betul tanya Nyonya Pang. Betul, ada apa? Hidangan yang akan kami suguhkan pasti jauh tidak dapat menandingi masakan-masakan Lemkoan, tetapi kami mempersilahkan Nona untuk mencicipinya. Ah, Nyonya jangan begitu. Hidangan apapun, yang dihidangkan dengan tulus, pilah itu lezat. Lezatnya bukan hanya di lidah, tapi sampai di hati. Semuanya tersenyum mendengar ungkapan si Yauh yang BWE itu. Lalu mereka semua beranjak ke ruangan lain dan di mana hidangan-hidangan sudah terhidang. Sebelum makan, Si Yauh yang BWE minta Jin kepada Tuan dan Nyonya rumah untuk menjalankan keyakinannya, yaitu bersyukur kepada Seng Pemberi Agung. Beberapa detik Si Yauh yang BWE menunduk hikmat, sementara Cu Tongli yang sedikit malu dengan olah Si Yauh yang BWE itu, tetapi diam saja. Selesai itu, Pang Sebon memuji, suatu tindakan yang baik, Nona Siau. Keyakinan Nona mirip dengan keyakinan sebagian besar warga Seng Tin ini. Kita sebagai makhluk-makhluk yang lemah tak berdaya, harus belajar berterima kasih kepada penguasa-penguasa yang menumbuhkan bahan-bahan makanan bagi kita. Si Yauh yang BWE kurang sependapat, namun tidak mau merusak suasana akrab yang mulai terbentuk itu. Kemudian mereka berempat menikmati sarapan pagi dalam suasana hangat kekeluargaan. Habis sarapan pagi, Si Yauh yang BWE merasa perutnya kekenyangan. Soalnya dari tempat tabib Kianya sudah makan pagi dulu, sekarang ditambah sarapan siang lagi. Hanya demi menghormati keluarga Pang maka ia menerima sarapan di situ. Kata Si Yauh yang BWE kemudian, Chuan dan Nyonya Pang, sebelum kesiangan, aku harus mengantar-antarkan obat untuk beberapa pasien tabib Kian. Oh, silakan. Dan seandainya berjalan bersama-sama akun, aku sebelumnya minta maaf kalau ada kata-kata atau hujatan akun yang kurang berkenan. Mungkin Nona bisa membantu kami dengan memberinya beberapa nasihat baik, ujar Pangsebun yang khawatir akun akan kambuh sifat jeleknya. Nyonya Pang menambahkan, kalau melihat bahwa akun agaknya menyayangi Nona Si Yauh tadi, agaknya ia akan menerima nasihat-nasihat Nona. Dengan senang hati, Chuan dan Nyonya Pang sahut Si Yauh yang BWE. Ketika itulah akun muncul kembali dengan berlompatan dan wajah berseri-seri. Kakak BWE, kapan berangkatnya? Sekarang, Si Yauh yang BWE pun berangkat bersama akun. Mula-mula Si Yauh yang BWE merasa, bahwa perkara biasa ia berjalan bersama putri Pangsebun yang berwajah manis ini. Tetapi ketika dia memperhatikan orang-orang yang berpapasan dengannya, maka Si Yauh yang BWE segera menanggapi sesuatu yang tidak biasa. Si Yauh yang BWE melihat orang-orang yang berpapasan dengan akun itu semuanya bersikap sedapat-dapatnya menyenangkan akun, meskipun beberapa orang terasa sikapnya dibuat-buat atau dipaksakan. Atau, kalau masih sempat menghindar, orang akan menyimpang daripada berpapasan dengan akun. Mula-mula Si Yauh yang BWE mengira, sikap orang-orang yang begitu baik kepada akun adalah karena akun putri Pangsebun, orang terkemuka di kota itu. Tetapi kemudian Si Yauh yang BWE dapat merasakan bahwa orang-orang itu menyenangkan akun karena, takut. Mungkin akun agak nakal, tetapi patutkah orang-orang setakut ini Si Yauh yang BWE bertanya-tanya dalam hatinya. Si Yauh yang BWE belum memperoleh jawabnya. Mereka berdua melewati si kelompok anak-anak yang sedang bermain dengan riang gembira di sebidang tanah kosong. Tetapi begitu melihat akun, anak-anak bubar berlarian menjauh dengan sikap ketakutan, kegembiraan mereka lenyap. Bahkan tampak kecewa dan sedih. Si Yauh yang BWE merasa perlu berhenti pebentar, lalu ia berdiri di atas lututnya agar dapat sama rendah dengan akun. Ketika akun mengeluh dengan sedih, teman-temanku tidak mau lagi bermain-main denganku. Tidak seperti dulu lagi. Kau tidak nakal kepada mereka, bukan? Akun menggeleng sehingga sepasang kuncirnya bergoyang lucu. Merekalah yang nakal kepada aku. Nakalnya bagaimana? Suatu hari, dalam permainan peta umpet, setengah hari kami bermain dan aku terus jadi orang yang mencari sahut akun sambil memberengut. Si Yauh yang BWE tersenyum ingat masa kecilnya di Lemkoan. Masa sebelum ayahnya kerancingan kejayaan dalam ilmu pengobatan sehingga tidak segan-segan menggunakan ilmu gaib, dan membuat masa remaja Si Yauh yang BWE terbuang bertahun-tahun, terkurung di ruang bawah tanah sebagai gadis yang hilang ingatannya. Sebelum masa kelam itu, masa kanak-kanak Si Yauh yang BWE pun seperti masa kanak-kanak orang lain. Katanya kepada akun, dulu waktu kakak kecil, kakak juga bermain petak umpet dengan teman-teman. Dan ketahuilah, pernah kakak dari pagi sampai sore tak dapat menemukan persembunyian seorang pun. Dari pagi sampai sore? Sungguh pintar persembunyian teman-teman kakak itu. Ya, kakak tidak marah. Tidak, karena hanya permainan. Kalau kakak marah, kakak tidak akan punya teman, dan itu rugi. Akun memeluk bonekanya dan menggoyang-goyang tubuhnya seperti ibu sedang menimang-nimang anaknya. Katanya, aku tidak peduli mereka semua tidak mau jadi temanku, tetapi AHWE tetap jadi temanku. Mereka jahat. Tanda petik. Kakak kerasa, mereka tidak jahat. Mereka hanya. Tanda petik. AHWE bilang mereka jahat, dan mereka pasti jahat. AHWE tidak pernah membohongiku. AHWE hanya boneka, akun. Teman-temanmu yang sesungguhnya. Tanda petik. Adalah di luar dugaan siow yang BWE, bahwa akun tiba-tiba meledak kemarahannya. AHWE bukan boneka. Dia sering datang kepadaku dan mengajakku ke sebuah taman yang indah dengan hewan-hewan suci yang elok. Siow yang BWE tertegun, ketika ia memperhatikan boneka porselen itu, ia merasa mati boneka yang terbuat dari akik hitam itu seolah hidup dan balas menatapnya, dan siow yang BWE merasa tubuhnya dingin. Cepat-cepat diusirnya perasaan itu dengan bantahan dari akal sehatnya. Lalu sambil tersenyum ia berkata, AHWE jadi temanmu juga tidak apa-apa. Ketika mengucapkan ini, siow yang BWE merasa di hati kecilnya, bahwa ucapan ini salah. Titik tetapi. Bukankah lebih baik kalau punya lebih banyak teman? Bukan aku tak mau berteman dengan mereka, mereka yang tidak mau berteman denganku. Mereka lari kalau aku datang, katanya aku ini pembawa bencana. Kalau kakak bicara pada teman-temanmu, sampai mereka mau berteman lagi denganmu, kau mau? Akun mengangguk mantap. Siow yang BWE tertawa lega sambil menowel pipi montok akun, lalu berdiri sambil berkata, kakak sudah menduga bahwa kawanak yang penurut dan manis. Lalu keduanya bergandeng tangan melanjutkan perjalanan. Dalam pikirannya, siow yang BWE yang timbul rasa sayangnya kepada akun itu mencari akal bagaimana menormalkan akun sebagai kanak-kanak yang wajar. Ia juga merasa bahwa AHWE itu bukan sekedar boneka tetapi kalau disuruh menjelaskan lebih jauh, siow yang BWE takkan bisa. Mungkin pelan-pelan akun harus dipisahkan dari boneka porselennya, yang mengakibatkan teman hayalannya. Mereka tiba di depan rumah Giam Lok, sebagai tujuan pertama. Ketika mengetuk pintu depan yang tertutup, siow yang BWE agak berdebar juga membayangkan janda Giam yang kemarin bersikap membencinya. Pintu dibuka oleh Giam Lik, adik perempuan Giam Lok. Melihat siow yang BWE, gadis kecil kurus berumur 13 tahun itu masih belum apa-apa, tetapi begitu melihat akun bersama siow yang BWE, wajahnya nampak kaget dan ketakutan. Kakak mencari siapa tanya Giam Lik. Aku mengantarkan obat dari tabib kian untuk kakakmu, jawab siow yang BWE sambil menunjukkan bungkusan obatnya untuk meyakinkan. Baik-baik kah keadaan kakakmu? Giam Lik tidak membuka pintu seluruhnya, hanya setengah terbuka, dan sekarang ia menjulurkan tangannya keluar pintu untuk menerima obat itu. Sikapnya jelas tidak menginginkan siow yang BWE masuk ke rumahnya. Tetapi siow yang BWE pantang menyerah, ia ingin menjenguk Giam Lok dan membangkitkan semangatnya lagi seperti kemarin. Kalau diizinkan, aku ingin melihat kakakmu sebentar. Hampir saja Giam Lik menggeleng, seandainya akun tidak nimbrung bicara. Kakak BWE. Bermaksud baik, masa hendak kau tolak, kakak Lik. Terhadap akun, Giam Lik tidak berani membantah, takut membuat gelusar anak dewa itu. Ia mengangguk-angguk ketakutan, lalu membuka pintu lebar-lebar. Sembari melangkah menyeberangi halaman sempit yang penuh daun kering dan ikatan-ikatan kayu bakar itu, siow yang BWE merasa bahwa sebenarnya Giam Lik tidak ikhlas menyambutnya, melainkan hanya takut kepada akun. Entah apa yang ditakuti orang-orang dari anak kecil berwajah semanis akun siow yang BWE bertanya-tanya dalam hati. Lalu siow yang BWE mencoba bersikap ramah kepada Giam Lik. Ibumu ada di rumah? Kepasar, jawab Giam Lik takut-takut. Siow yang BWE lega. Ia sudah siap seandainya harus bertemu janda Giam, tetapi merasa lebih baik kalau tidak bertemu. Tiba di kamar tidur Giam Lik, siow yang BWE melihat kondisi si sakit masih seperti kemarin, belum ada kemajuan yang nampak sedikitpun. Siow yang BWE berlutut di samping pembaringan dan mencoba memanggil dengan lembut, saudara Giam. Agaknya, biarpun matanya terpejam, Giam Lik tidak sedang tidur, ia sadar dan mendengar suara siow yang BWE. Eh, bibirnya yang pucat dan pecah-pecah itu bergerak sedikit seperti hendak. Membentuk senyuman, lalu berdesislah kata-kata lirihnya, aku dengar, Nona. Tanda petik. Jangan kehilangan harapan, saudara Giam. Ku bawakan obat dari tabib kian. Adikmu akan membantumu meminumkannya di waktu-waktu tertentu. Bukankah begitu, Nona Giam? Giam Lik mengangguk-angguk. Sementara akun berdiri di belakang siow yang BWE dengan berdiam diri saja, sambil memeluk boneka porselengnya. Siow yang BWE tidak bicara banyak-banyak kepada Giam Lok, sadar bahwa orang yang sedang sakit berat ingatannya juga tidak bisa mengingat banyak. Ia bicara sedikit asalkan semangat Giam Lok tidak padam karena tahu banyak yang memperhatikan. Siow yang BWE menggenggam telapak tangan Giam Lok yang kurus, katanya, aku pergi dulu, saudara Giam. Aku atau tabib kian akan bergantian menjengukmu. Kau pasti sembuh. Lalu siow yang BWE melangkah keluar kamar sambil menarik tangan Giam Lik. Di luar kamar, dengan ramah siow yang BWE bertanya, Alik, bukankah namamu Giam Lik dan boleh ku panggil Alik? Kau tidak bermain-main kemana-mana. Anak-anak seusiamu biasanya banyak teman. Aku harus menjaga kakak. Nanti setelah ibu kembali dari pasar, baru aku boleh keluar rumah sebentar. Tetapi tidak lama-lama, sebab harus membantu ibu. Anak baik, anak rajin, siow yang BWE coba mengambil hati sambil memegang kepala Giam Lik. Kalau kau bermain-main, maukah mengajak akun? Giam Lik nampak kaget. Aku, terlalu tua untuk bermain-main dengannya. Ah, banyak kuliat kelompok anak-anak yang selisih umurnya melebih kau dan akun, dan mereka bisa bermain. Malah yang lebih tua dapat mengajari yang lebih kecil tentang hal-hal yang berguna. Wajah Giam Lik menambahkan keengganan, bahkan ketakutan. Cuma tidak berani mengucapkannya, takut oleh siow yang BWE dilaporkan kepada akun lalu akun mengutuknya. Melihat wajah Giam Lik begitu ketakutan, siow yang BWE merasa kasihan dan tidak memaksa lagi. Katanya sambil menepuk-nepuk pundak Giam Lik dengan ramah, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, kok. Sementara itu, setelah siow yang BWE dan Giam Lik keluar kamar, akun diam-diam membisiki Giam Lik. Ah, Awe bilang, kalau kau tetap bandel, kutukannya akan merambat kepada seluruh keluargamu. Adikmu dan ibumu juga. Ketika tubuh Giam Lik menggeletar, akun buru-buru berlari keluar dan tersenyum kepada siow yang BWE. Siow yang BWE pun berpamitan lalu pergi bersama akun. Kakak BWE sungguh orang baik, menghibur orang-orang sakit, puji akun kepada siow yang BWE setelah mereka di jalanan. Siow yang BWE tersenyum, memeluk kepala akun, sambil berkata, kau juga pasti kelak jadi orang baik. Suka menolong orang susah, membangkitkan semangat orang, banyak teman. Ada suatu kelak metu yang asing sekilas di sepasang metu akun, yang tak terlihat oleh siow yang BWE. Kemana kita sekarang? Ke rumah keluarga Yeau. Kakak hendak menemui teman baru bernama Yeau Sinlan. Di rumah Yeau Sinlan, penyambutan oleh seorang pelayan cilik di rumah itu lebih kurang sama dengan penyambutan Giam Lik tadi. Pelayan mula-mula nampak enggan sekali menerima kedua tamu itu, tetapi takut kepada akun dan akhirnya memperbolahkan siow yang BWE masuk. Keberuntungan siow yang BWE yang kedua ialah, Yeau Keng Beng, kakak Yeau Sinlan yang galak dan menghajar adiknya itu kebetulan juga sedang pergi. Siow yang BWE sudah siap seandainya ketemu Yeau Keng Beng, namun lebih enak rasanya kalau tidak usah ketemu saja. Berbeda dengan rumah keluarga Giam Lok yang sederhana, rumah keluarga Yeau ini terdiri dari ruangan-ruangan yang luas, bersih, dengan perabotan-perabotan mahal, dan ada halaman-halaman luas yang terduh dengan pohon-pohon besar dan tanaman-tanaman hiasnya. Ketika melangkah di antara ruangan-ruangan itu, siow yang BWE teringat akan rumahnya sendiri di Lemkoan. Ketika mereka tiba di kamar tidur Yeau Sinlan, nampak gadis itu terbaring di atas ranjang, ditunggui ibunya. Nyonya Yeau kaget melihat munculnya akun dan siow yang BWE. Sendainya tidak ada akun, tentu ia sudah menampakkan ketidaksenangannya akan kunjungan itu. Tetapi akun membuatnya gentar, dan terpaksa ia harus bersikap ramah. Lebih dulu ia bersikap amat ramah kepada akun, jangan sampai anak dewa ini marah lalu mengeluarkan perkataan jelek yang dipercayai sebagian besar orang sentin sebagai perkataan bertuah yang bisa benar-benar terjadi. Terpaksa, dengan lagak dibuat-buat Nyonya Yeau menyambut akun, aduh, anak paling manis di sentin ini kok tumben main-main kemari? Bibi senang sekali, kebetulan Bibi juga punya kueh-kueh manis untukmu. Lalu Nyonya Yeau menyuruh pelayannya itu mengambilkan kueh-kueh yang dikatakannya tadi. Dengan sikap yang amat menyenangkan, akun memberi hormat kepada perempuan setengah bayah yang penuh hiasan di tubuhnya itu. Aku menyampaikan salam dari ayah ibuku kepada Bibi. Aduh, anak manis, anak bintar. Tanda petik, AHWE juga menyampaikan salam, sambil menggerakkan boneka porselennya seolah-olah membungkuk hormat. Nyonya Yeau sudah mendengar kabar angin dari sesama warga sentin agar tidak main-main dengan AHWE ini. Maka Nyonya Yeau menjawab, salam AHWE ku terima. AHWE ingin sering bermain-main ke sini, boleh. Sebenarnya Nyonya Yeau khawatir kalau akun dan AHWE terlalu sering ke rumahnya, berarti akan semakin besar resikonya perlakuan anggota keluarganya yang membuat tidak senang akun, berarti makin besar resikonya kena kutuk oleh akun. Namun mana berani Nyonya Yeau menolak terang-terangan? Nyonya Yeau cuma menyeringai terpaksa sambil mengangguk-angguk. Setelah menggubris akun, barulah kini perhatian diperlihatkan kepada si Yauh yang BWE. Nona ini, siapa? Si Yauh yang BWE menjawab dengan hormat. Aku suruh hantabib kian untuk mengantarkan obat ke sini. Obat untuk apa sambil pura-pura heran, Nyonya Yeau menggeser tubuhnya untuk menghalangi pandangan si Yauh yang BWE ke arah Yeau Sinlan putrinya. Si Yauh yang BWE yang jujur itu menjawab, tabib kian merasa simpati atas apa yang dialami Nona Yeau kemarin. Tanpa ingin turut campur urusan dalam keluarga ini, tabib kian mengirim obat. Obatan untuk luka-luka karena pukulan atau benturan, untuk Nona Yeau. Nona Yeau tetap berlagak tidak tahu. Luka-luka pukulan atau benturan? Siapa yang kena pukul atau kena benturan? Barangkali Nona salah alamat. Si Yauh yang BWE pun mulai bingung menghadapi tembok kepura-puraan ini. Tadi, biarpun hanya sekilas dan belum mendekati tempat tidur, ia sempat melihat wajah Yeau Sinlan yang memar karena dipukuli, tetapi ibu Yeau Sinlan berlagak tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba Si Yauh yang BWE sadar bahwa agaknya keluarga Yeau ini ingin orang-orang sentin tidak mengingat lagi peristiwa Yeau Kang Beng menghajar adiknya itu, agaknya peristiwa itu dianggap memalukan keluarga, sehingga sikap nyonya Yeau sedemikian menutupi. Terpaksa Si Yauh yang BWE pun menyesuaikan diri dengan situasi, agar obat yang dibawanya bisa bermanfaat bagi Yeau Sinlan. Katanya, oh, mungkin tabib kian salah dengar. Kalau tidak terjadi apa-apa ya syukurlah. Tetapi obatnya sudah terlanjur ku bawa, dan nanti ku tinggal saja, mungkin untuk berjaga-jaga kalau ada pelayan-pelayan rumah ini yang terpeleset di sumur atau jatuh dan memar. Sikap Si Yauh yang BWE yang putar haluan itu agak melegakan nyonya Yeau. Tetapi sebenarnya Si Yauh yang BWE berkata dalam hatinya, Coba, ingin ku lihat bagaimana kau coba menutup-nutupi atau bahkan coba-coba menghapus dari ingatan. Orang atas suatu peristiwa yang terjadi di depan mata banyak orang. Kata nyonya Yeau, kali ini nampak lebih ramah, Nona, kau adalah seorang yang bijak, keluarga kami berterima kasih kepadamu. Tunggulah di sini sebentar, akan ku buat surat untuk tabib kian. Lalu nyonya Yeau meninggalkan ruangan itu, ia tidak lagi menutup-nutupi Yeau Sinlan dari pandangan Si Yauh yang BWE. Sementara nyonya Yeau pergi, kesempatan itu dipergunakan oleh Si Yauh yang BWE untuk mendekat ke tepi ranjang Yeau Sinlan. Si Yauh yang BWE terharu melihat bekas-bekas pukulan di wajah Yeau Sinlan, ia yakin di bagian tubuh yang lain pasti ada juga cedera-cedera macam itu, hanya saja tidak tampak karena tertutup selimut. Nona Yeau, hanya itu yang dapat diucapkan Si Yauh yang BWE karena tenggorokannya tersekat keharuan. Tangan Si Yauh yang BWE mencari tangan Yeau Sinlan di bawah selimut untuk digenggam, seolah ingin menyalurkan kekuatan batin untuk memikul kepedihan itu. Yeau Sinlan mengenali Si Yauh yang BWE sebagai gadis yang kemarin ikut memapahnya sehabis ia dihajar kakaknya. Gadis yang belum dikenalnya sama sekali, tetapi telah begitu memperhatikannya. Jiwa Yeau Sinlan tersentuh, ia balas menggenggam tangan Si Yauh yang BWE dan matanya jadi basah. Akun berdiri di belakang Si Yauh yang BWE dengan sikap acuh-ta'acuh, sibuk sendiri dengan bonekanya. Kakak yang berbudi, siapa namamu? Tanya Yeauh Sinlan lirih. Namaku Si Yauh yang BWE. Logat bicara kakak tidak sama dengan logat di Sengtin. Kakak bukan orang sini? Kakak berasal dari Lemkoan, sebuah kota bandar sungai kecil di tepi sungai Soho. Terima kasih atas pertolonganmu kemarin, Kak. Kita belum pernah saling kenal sebelumnya, tetapi kakak sudah menolongku. Dan hari ini menjengukku. Terima kasih. Dengan menyebut-nyebut pertolongan kemarin berarti Yeauh Sinlan secara tidak langsung mengatakan bahwa kemarin memang ia mengalami sesuatu. Yaitu peristiwa ketika ia dihajar kakaknya. Untung nyonya Yeauh tidak ikut mendengar kata-katanya itu. Tidak apa-apa, adik Sinlan. Kita memang harus saling menolong, kenal atau tidak kenal. Kakak tinggal di mana selama di Sengtin ini aku diam di pondoknya tabib kian. Aku pasti cepat semibuh kalau kakak sering berkunjung kemari. Si Yauh yang BWE tersenyum. Kuusahakan. Yang penting, kau tidak boleh patah semangat. Baru saja si Yauh yang BWE berkata demikian, wajah Yeauh Sinlan malah jadi murung. Desahnya, sejujurnya saja, aku memang sudah patah semangat, merasa tak sanggup memenuhi tuntutan berat yang dibebankan atas diriku. Siapa yang membebani tuntutan itu? Tuntutannya macam apa? Kakakulah yang menuntut aku bisa menari sebaik-baiknya dalam tarian suci. Seberat-beratnya tuntutan kakakmu, pastilah masih bisa dibicarakan baik-baik, namanya saja kakak beradik kandung. Aku kira, kakakmu pasti menyesali tindakannya kemarin, dalam hatinya pastilah dia sebenarnya sayang kepadamu. Di atas bantalnya, kepala Yeauh Sinlan menggeleng lemah, wajahnya nampak sedih. Dulu kakak Beng menyayangi aku, tetapi belakangan ini sifat-sifatnya itu tak kulihat lagi. Dia menuntut aku agar menari dengan baik, karena dia pun dibebani tuntutan dari masyarakat sengtin agar penari-penari menarikan tarian suci dengan sempurna, tanpa kesalahan sedikitpun. Dan masyarakat sengtin dibebani tuntutan entah dari siapa, pokoknya ketakutan kalau tarian suci itu gagal tampil sempurna dalam perayaan nanti, katanya seluruh sengtin akan tertimpa bencana. Kalau begitu, cepatlah sembuh dan menarilah sebaik-baiknya agar kakakmu puas, dan orang-orang sengtin juga puas. Waktu mengucapkan ini, kembali olarm batin dalam hati kecil si Yauh yang BWM mengisyaratkan sesuatu yang tidak beres. Namun akal si Yauh yang BWM membantah. Sendiri bahwa kata-katanya itu cukup tepat untuk membangkitkan semangat Yeau Sinlan. Jawab Yeau Sinlan, seandainya tubuhku tidak sakit pun, aku takkan dapat memenuhi tuntutan untuk menari dengan sempurna. Kenapa? Karena untuk menari dengan sempurna, aku harus kemasukan penari langit. Tanpa mengalami itu, penari paling ulung pun takkan bisa menarikan itu. Tanpa dijelaskan pun si Yauh yang BWM tahu yang disebut penari langit itu pastilah sejenis mahluk gaib yang dipercaya masyarakat sengtin, khususnya para penari. Urusan kemasukan penari langit ini terpaksa si Yauh yang BWM tidak ingin mendorong Yeau Sinlan, sebab bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan Li Uyok. Akhirnya kata-kata pembangkit semangat dari si Yauh yang BWM terdengar tidak mantap. Kalau begitu, apakah tidak lebih baik kalau kau mengundurkan diri saja dari kelompok penari? Agar terbebas dari tuntutan berat itu. Hampir saja Yeau Sinlan menyatakan persetujuannya, karena hatinya sendiri menyetujui usul si Yauh yang BWM itu. Tetapi melihat akun juga ada di ruangan itu, Yeau Sinlan jadi gentar. Terpaksa ia harus menyimpan saja isi hatinya, dan yang dipintanya malahan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan si Yauh yang BWM. Eh, kakak BWM, doakan suatu kali aku kemasukan penari langit itu, ya? Jawaban si Yauh yang BWM menghindar, asal kau menari sungguh-sungguh, apa bedanya antara tarianmu dengan tarian teman-temanmu yang kemasukan, apa itu, penari langit? Teman-temanku sudah mengalami kemasukan penari langit semua, tinggal aku yang belum. Tadinya, waktu sudah kemasukan ialah pandangan kita berubah. Misalnya, kami berlatih menari di salah satu ruangan di rumah ini. Tetapi penari-penari yang kemasukan itu melihat bahwa mereka tidak lagi di ruangan ini, melainkan seperti di sebuah istana di langit yang amat megah. Penonton-penontonnya adalah orang-orang berpakaian indah-indah seperti para pangeran dan putri bangsawan, panglima-panglima, bahkan ada makhluk-makhluk aneh. Si Yauh yang BWM menarik nafas, kalau sudah begini memang urusan sudah tidak sekedar di alam kasar tetapi sudah bersangkut praut dengan alam lain yang tak terpantau indera-indera. Dalam hati Si Yauh yang BWM terjadi pertentangan. Di satu pihak ia pegang teguh keyakinan yang diajarkan Li Uyuk bahwa manusia sebagai mitra terkasih Seng Maha Pencipta tidaklah layak kalau sampai diperalat oleh makhluk-makhluk lain, tak peduli makhluk yang dari langit sekalipun. Tetapi menghadapi urusan seperti urusannya Yauh Sinlan ini, bagaimana ia bisa menolongnya? Kalau mencegah Yauh Sinlan dirasuki makhluk-makhluk gaib berarti Yauh Sinlan takkan dapat menari dengan sempurna dan terancam untuk dipukuli kakaknya. Tetapi kalau membiarkan gadis ini dirasuki makhluk gaib, berarti membiarkan makhluk Tuhan yang tertinggi ini dihuni sesuatu yang asing, yang tidak semestinya berada di situ. Sementara si Yauh Yang Bwe terombang ambing, nyonya Yauh sudah kembali. Dengan wajah seramah-ramahnya, ia memberikan sepucuk surat tertutup kepada si Yauh Yang Bwe diserta pesan, tolong sampaikan ini kepada tabib Kian. Lalu sebuah kantong kecil yang isinya gemerincing, mungkin uang, sambil dipesan, dan ini juga. Ternyata bukan hanya untuk tabib Kian, melainkan untuk si Yauh Yang Bwe juga ada beberapa keping uang perak. Ini untuk Nona, ku pesan agar peristiwa yang kemarin itu jangan dibicarakan lagi. Sekarang taulah si Yauh Yang Bwe dengan kera apa yang nyonya terhormat ini hendak mencoba menghapus peristiwa kemarin. Dengan uang. Entah berhasil entah tidak, belum diketahui hasilnya. Si Yauh Yang Bwe dengan sikap hormat mengembalikan uang yang menjadi bagiannya, sambil berkata, yang untukku tidak usah saja, nyonya. Tanpa uang ini pun aku akan tutup mulut serapat-rapatnya tentang kejadian kemarin, kalau nyonya menghendaki. Apakah Nona merasa, terlalu sedikit? Tidak, nyonya. Tetapi karena tidak pantas menerima upah dari keluarga seorang sahabat. Aku sudah bersahabat dengan adik Sin Lan. Kau sungguh berbudiluhur, Nona, katanyonya Ye Au. Ia jadi ingat beberapa orang yang menggunakan sekempatan itu justru untuk memeras, meminta tambahan uang tutup mulut sambil mengancam. Kalau permintaannya tidak dipenuhi maka akan menyebar luaskan kejadian kemarin. Kemudian soal luang yang untuk Tabib Kian, Siow Hyang Bwe berkata, yang ini akanku sampaikan untuk Paman Kian. Tetapi melihat sifat Paman Kian, biarpun aku belum lama mengenalnya, dia pun pasti akan mengembalikannya juga kalau permintaannya hanya soal tutup mulut akan peristiwa kemarin. Paling-paling Tabib Kian hanya mengambil harga obatnya. Terserahlah mau dia pakan uang itu. Pokoknya kami berterima kasih kalau kejadian kemarin dianggap tidak pernah ada. Siow Hyang Bwe kemudian merasa bahwa ia tidak perlu berada lebih lama di situ. Ia masih harus mengunjungi Cio Kian Bok yang kemarin mencoba bunuh diri dengan minum racun. Siow Hyang Bwe pun berpamitan kepada Ye Aosinlan dan kepada Nyonya Ye Au. Ye Aosinlan memiringkan kepalanya di atas bantal untuk mengantar pergi Siow Hyang Bwe. Biarpun hanya dengan pandangan mata. Ia melihat Siow Hyang Bwe berdampingan melangkah bersama ibunya, dan Akun melangkah ke belakang mereka. Sebelum melangkai ke ambang pintu, Akun menoleh sambil menyeringai ke arah Ye Aosinlan. Mengangkat boneka porselannya untuk dihadapkan ke arah Ye Aosinlan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tetapi Ye Aosinlan tiba-tiba merasa ada hawa yang menakutkan di ruangan itu, meskipun di saat itu di luar jendela terlihat matahari terang benerang. Sementara itu, Siow Hyang Bwe dan Akun tidak lama kemudian sudah bergan dengan tangan di jalanan. Nampak seperti kakak beradik yang serasi, sama-sama cantik dan manis. Kita sekarang ke mana, kak? Ketempat Pak Ciok Yan Lin, tukang membuat peti mati. Oh, Pak Man Ciok? Aku kenal. Anaknya yang bernama Akun dulu adalah temanku. Dulu sering pinjam mainanku, ketika belum punya mainan sendiri. Sekarang sudah punya mainan sendiri, dia bermainnya dengan orang lain. Siow Hyang Bwe masih menganggap sikap Akun sekedar perasaan kekanak-kanakan belaka. Ia pun menghibur, kalian harus berbaikan kembali. Lebih banyak teman, lebih baik. Kalau banyak teman kau banyak yang menolong. Kalau akuan mau berbaikan denganku, ia boleh masuk taman bunga di mana aku dan ABwe sering bermain main. Entah kenapa, kembali perasaan Siow Hyang Bwe merasa tidak enak mendengarnya. Waktu mereka tiba di tempat Ciok Yan Lin, nampak si pembuat peti mati itu sedang bekerja dengan alat-alatnya di halaman rumahnya yang sempit. Ia menyambut kedatangan Siow Hyang Bwe dengan ramah, tetapi agak heran bahwa Akun datang juga. Datangnya Akun itu membuat Ciok Yan Lin tidak berani berlambat-lambat menyambut tamunya, takut Akun keburu tidak senang dan mengucapkan sesuatu yang bisa berakibat gawat. Nona Pang, Nona Siow, kedatangan kalian amat mengembirakan kami sekeluarga sambut Ciok Yan Lin sambil meletakkan alat-alatnya. Saudara Ciok, kami hendak menengok adikmu, sahut Siow Hyang Bwe. Kubawakan obat dari Tabib Kian. Bagaimana keadaannya titik? Terus membaik sedikit demi sedikit, jawab Ciok Yan Lin. Saat itulah dari samping rumah terdengar derap kaki seorang anak berlari-lari, lalu muncullah seorang anak perempuan yang sebaya dengan Akun, hanya saja pakaiannya tidak sebagus Akun. Tangannya juga memegang boneka, tetapi boneka kayu yang kasar buatannya dan tidak dicat. Melihat Akun, anak perempuan Ciok Yan Lin yang bernama Akun ini kelihatan sedikit takut. Hampir ia berbalik untuk kelari, tetapi Siow Hyang Bwe yang ingin mencarikan teman buat Akun itu. Cepat-cepat berjongkok dan berkata seramah-ramahnya, Hi, siapa anak manis ini? Keramahan Siow Hyang Bwe mengurangi ketakutan Akun, tetapi ia belum dapat menjawab sehingga Ciok Yan Lin lah yang menjawabnya. Dia anakku yang paling besar, Nona Siow. Panggil saja Akun. Aduh, Akun, bagus benar bonekamu. Boleh kakak lihat? Akun mengangguk sambil mendekati Siow Hyang Bwe, lalu dengan kedua tangannya ia sodorkan boneka kayunya. Rasa takutnya mulai hilang. Setelah mengucapkan lagi beberapa kata yang menambah keberanian dan kepercayaan Akun, Siow Hyang Bwe berkata, Akun, kakak bawakan teman lamamu, Akun. Mau kalian bermain bersama, sementara kakak menjenguk pamanmu yang sakit? Akun ragu, sementara Ciok Yan Lin juga agak kuatir. Saat itu tak seorang tua pun disengtin yang tidak kuatir kalau anak mereka bermain-main dengan Akun. Tetapi Akun sudah ikut bicara dengan gaya yang manis, baik kepada Akun maupun kepada Ciok Yan Lin. Akun, kita main bersama-sama, ya. Kau boleh pinjam bonekaku, bonekaku bisa omong lo. Paman Ciok, bolehkah besok Akun kuajak bermain-main di taman indahku? Dasar anak-anak, lenyap sudah keraguan Akun mendengar tawaran menarik itu. Tanpa izin. Ayahnya, sambil tertawa girang, dia mendekati Akun dan menggandeng tangannya. Aku sedang main masak-masakan di bawah pohon, yuk kita ke sana.